Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Momentum Hari Jadi Kota Makassar ke-415 yang jatuh pada hari ini 9 November 2022 ternyata membawa berkah tersendiri bagi warga yang menyewakan berbagai ragam pakaian khas adat, anak-anak, hingga orang dewasa. Seperti yang terlihat di salah satu usaha milik warga di Bilangan Jalan Satando II, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Rumah Pengantin Zamzam yang berdiri sejak 4 tahun silam ini. Jika di hari biasanya penyewaan pakaian adat nampak sepi, hanya beberapa pasang pakaian adat yang disewa. Namun di momentum peringatan Hari Jadi Kota Makassar ini laris manis hingga tembus seratusan pasang pakaian adat, utamanya pakaian adat anak. Pengelola Rumah Pengantin Zamzam Realitika Dewi Nelarasati mengatakan, tiga hari sebelum peringatan hut Makassar ini usaha penyewaan pakaian adat sudah mulai ramai, sehari rata-rata 30-an yang tersewakan. Dan puncaknya di hari kemarin tembus hingga ratusan pasang baik pakaian adat anak maupun pakaian adat orang dewasa. Ramainya pemusanan membuat penyewa jasa pakaian tersebut dapat meraup omset hingga jutaan rupiah per hari. Kalau hari pertama itu masih kurang orangnya, jadi sekitar, cuma sekitar 30-an orang gitu. 30 pasang? Iya. Hari kedua? Hari kedua juga masih belum terlalu ramai, nanti hari ketiga belum ramai. Puncaknya? Di hari ketiga yang kemarin. Berapa pasang itu? Satu hari sebelum harinya, sekitar 120-an. Itu untuk pakaian adat anak-anaknya? Iya, pakaian adat anak-anak. Jadi itu bisa dibilang sampai jutaan ya? Iya. Pemasukan? Pemasukan iya, sampai satu jutaan. Di tempat penyewaan pakaian adat ini, harga sewa pakaian adat per paketnya untuk anak Rp75.000, sementara orang dewasa Rp100.000. Dan bukan hanya itu, tenda, kursi, pelaminan pacing, dan pesta pun disewakan. Asis Sisi, Slebes TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.